Oke, balik lagi bersama saya Dika dan di video kali ini saya akan bahas tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemula di grup Azurland. Ya, oke kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah build kapal. Saya sering sekali melihat pertanyaan kapal mana yang harus dibuild duluan. Ya, jadi kalau saran saya, kalian cukup build kapal salver kalian saja atau kapal yang sudah kalian dapatkan dari sejak pertama kalian main. Contohnya seperti Nimi, Lavi, dan juga Javelin. Nah, mereka juga layak untuk dibuild ya. Karena sampai sekarang juga saya masih pakai mereka ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah gaca dan kebetulan dapat Prince Yujin, Nah, kalian juga bisa build dia juga ya. Karena Prince Yujin itu tipenya kan Happy Crusher. Dia cocok sebagai tanker. Jadi cocok juga untuk dibuild juga ya. Yang kedua adalah formasi kapal. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan formasi kapal yang cocok untuk pemula. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan kembali bahwa formasi kapal yang cocok untuk pemula adalah 1CA, 1DD, dan juga 1CL. Untuk main fleetnya, kalian bisa menggunakan 1 Battleship ataupun 1 CV atau CVL. Kalaupun diperlukan, kalian bisa menggunakan full fleet yang kalian inginkan. Sebenarnya untuk formasi kapal, kalau kalian masih awal-awal, itu yang perlu kalian perhatikan hanyalah level kapal kalian saja ya. Jadi level kapal kalian, kalau bisa itu lebih tinggi dari level kapal musuh. Selama level kapal kalian lebih tinggi dari kapal musuh, kalian bisa gerinding dengan aman. Yang ketiga adalah equipment atau item gear. Ya, untuk awal-awal atau pemula, kalian cukup menggunakan gear yang sudah ada saja. Atau kalau misalnya kalian ingin dapat gear yang lebih bagus, kalian bisa pergi ke core. Seperti ini. Kalian bisa mendapatkan gear yang bagus-bagus di sini ya. Untuk gear yang bagus di sini cukup lumayan mahal ya. Menggunakan core data itu sampai 800. Core datanya itu bisa kalian dapatkan setelah kalian menyelesaikan battle di mode hard ya. Tapi kalau misalnya kalian baru main beberapa minggu atau beberapa bulan, kalian bisa menggunakan text box seperti ini. Nah, ini kalian bisa gunakan yang T3 ini ya, yang warna ungu text boxnya. Ini cukup murah, cuma menggunakan 25 core data. Nanti kalau kalian sudah nyampe di map yang lebih tinggi dan mode hard juga sudah lebih tinggi, itu kalian bisa menggunakan yang T4 atau yang T5. Kalau yang T5, text boxnya itu bisa mendapatkan kesempatan gear super rare ya, atau yang SR, atau yang emas. Tapi lebih kebanyakannya sih dapatnya yang elite gear. Kalau kalian ingin dapatnya yang pasti dapat emas atau yang super rare, itu kalian bisa menggunakan T5 text box ini. Kalian bisa menukarkannya dengan 500 core data. Pertanyaan keempat yang sering ditanyakan adalah kapal mana yang harus di retrofit. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, awal-awal kapal yang pertama aja dulu ya, atau yang starter kapal kalian aja dulu yang di retrofit. Kayak Nemi, Luffy, dan juga Javelin. Atau kalau kalian punya Portland juga itu bisa di retrofit, karena dia bagus buat tanker sementara ya. Tapi kalau kalian punya Warspite atau Sandi, nah itu juga bagus. Sandi juga bisa dibawa sampai ke Mach 12 dan juga Mach 13, karena stat anti-airnya yang juga bagus. Kalau Warspite juga bisa dibawa ke Mach 14 ya, atau dibawa ke PPV atau exercise, itu juga masih bagus. Pertanyaan kelima yang sering ditanyakan adalah, kapal priority ship mana yang harus didahulukan untuk dibuild? Ya, disini saya sarankan kalian untuk membuild rune saja dulu. Ketika rune sudah dibuild, atau kalian ingin meloncat ke PR2 atau PR3, kalian bisa memilih sitel ataupun OFDG. Untuk PR2, saya sarankan kalian membuild sitel, karena memiliki stat anti-air yang bagus. Dan juga sitel bisa digunakan untuk map 12 dan juga 13. Tapi, jika kalian membutuhkan battleship, saya sarankan lagi kalian untuk membuild FTG. Di samping firepowernya yang bagus, dia juga bisa untuk clear mob di map 12, 13, dan juga 14. Oke, mungkin segitu saja dulu pembahasan di video kali ini. Nantikan video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Dika, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.